extremely proud to announce green power generators as the official kano bos tin petronas yamaha razan razali bocorkan livery motor motor jp valenda rossi tapi sebelum saya lanjutkan tidak ada salahnya kalian tekan dulu tombol subscribe nya karena channel saya upload video terbaru setiap hari guys valenda rossi akan menggunakan livery motor motor jp yamaha m1 milik tim petronas yamaha yang berbeda dari tahun lalu belum ada tanggal resmi kapan petronas yamaha sepang racing team memperkenalkan diri untuk musim moto jp 2021 apalagi tes pramusim sepang dibatalkan padahal bisa jadi momen pamer diri mengingat sepang adalah kandang mereka tetapi bos tim petronas yamaha razan razali sudah membocorkan livery motor motor jp yamaha m1 teamnya dikutip gridoto.com dari video di akun twitter petronas srt tampak di meja razan razali ada miniatur motor yamaha m1 sehubungan diumumkannya sponsor baru untuk petronas sepang racing team yaitu green power generation miniatur yamaha m1 itu bernomor 46 milik valenda rossi dan 21 nomor franco mobidelli tampak livery tim petronas yamaha sama seperti musim lalu berwarna hijau toska ciri khas petronas dan hitam yang akan berbeda karena masuknya sponsor baru green power generation produk asal marce italia dikutip gridoto.com dari laman resmi tim rajan razali mengaku merasa terhormat untuk menyambut green power generation ke petronas sepang racing team menurutnya green power generation sangat ambisius dan haus akan kesuksesan sehingga mereka secara alami tertarik pada timnya karena telah menunjukkan hasil luar biasa di moto gp selama 2 tahun terakhir kami ingin memberi penghargaan pada green power generation dengan hasil yang terbaik dan janji rajan rajali . . . . . . . . And we are confident that they will check this out in 2021. And I look forward to having them charge me up for more wins. We're charging up for trying to sprint to races for 2021. Let's have a good year.